Halo guys, welcome back lagi di Wisdom and Invest, analisa cepet tanpa ribet dengan saya Julie. Dan hari ini saya mau bahas beberapa saham yang cukup menarik, juga big banksnya dan kita akan lihat ya pergerakan IHSG kira-kira ke depannya akan gimana sih. Dan sebelum mulai mau saya share juga, sebetulnya kita ada acara Zoom ya, dimana teman-teman bisa diskusi langsung dengan para coach dari Wisdom and Invest. Nah biasanya jadwalnya itu di Rabu dan Sabtu, tapi kayaknya kita akan berubah sedikit jadwalnya, jadi pastikan teman-teman pantau terus ya Instagram dan Telegramnya Wisdom and Invest. Nah ini saya belum dapat flyer terbarunya, nanti akan saya share ya flyer yang terbaru yang jadwalnya sudah berubah. Jadi kemarin saya ada share sih di Youtube, mudah-mudahan teman-teman ada yang lihat dan ada yang ikutan. Nah kalau dirasa bermanfaat jangan lupa ya, subscribe, klik like dan share supaya teman-teman yang lain juga merasakan manfaatnya. Nah nanti acara selanjutnya Zoom ini ada di, seharusnya ada di hari Jumat malam ya, tapi nanti akan saya share lagi nih di Youtube ataupun di Instagram ataupun di Telegram. Lalu kalau yang tertarik untuk buka rekening dan mendapatkan bot dari Wisdom and Invest secara gratis, tapi yang gratis ini memang agak terbatas ya, tentu berbeda sedikit dengan member. Kalau member fasilitasnya komplit, dia dapat akses full semua chart-nya dan juga dapat stock pick, juga dapat arahan di dalam room member. Nah itu jadi kalau teman-teman tertarik boleh tanya-tanya dulu ke adminnya Wisdom and Invest. Ini kontaknya sudah saya share juga di deskripsi di bawah, dihubungin aja dulu ya tanya-tanya. Jadi nggak jadi nggak masalah, kita rekanannya itu dengan stock bid tinggal masukin kode community L81885, juga ada MNC. Ini ada linknya yang di deskripsi di bawah juga udah saya ketikin, lalu ada Investasiku, Sukor Sekuritas, dan JUC, juga NH Korindo. Oke, kita masuk ke chart. Disclaimer dulu ya, semua saham yang dibahas di sini tujuannya itu agar kita bisa sama-sama belajar. Jadi bukan merupakan ajakan untuk membeli ataupun menjual, pastikan teman-teman atur kembali trading plan masing-masing. Karena saya nggak tahu ya, teman-teman yang nonton ini itu trader yang terbiasa swing atau terbiasa fast trading atau scalping. Atau bahkan jangan-jangan ada investor yang nonton ini. Jadi style-nya itu beda-beda banget. Silahkan atur sendiri masing-masing. Yang saya share di sini adalah support resist, area demand, area supply, dan technical view-nya kira-kira seperti apa. Oke, kita masuk ke index. View-nya sih masih sama ya, dia masih sideway di area sini. Selama sideway kita butuh, masih butuh konfirmasi dia akan breakout atau dia akan breakdown. Kalau breakdown, maka penurunannya akan setinggi ini potensinya. Jadi kira-kira ke area, sebentar, saya benerin dulu gambarnya ya. Ini sideway-nya, ini penurunannya. Jadi kurang lebih di area sini ya, 70-50. Mudah-mudahan tertahan di sana. Jadi sebentar aja koreksinya. Lalu kalau misalnya setelah pemilu, hasilnya mungkin sesuai, itu akan tergambar langsung biasanya. Tergambar di market ya. Entah kalau misalnya pelaku market merasa positif, artinya indeksnya pasti akan mulis juga. Tapi kalau misalnya pelaku market ngeliatnya kayaknya nggak sesuai dengan ekspektasi, berarti akan tergambar juga di chat IHSG kita. Mungkin akan terjadi outflow. Jadi kita masih berada di antara-antara ya. Masih pada wait and see. Masih pada melihat kira-kira akan kondisinya bagaimana. Karena pemenangnya nanti, hasil dari pemilu ini akan mempengaruhi nih. Kira-kira dana atau flow, money-nya itu akan kemana? Ke sektor apa? Nah, jadi makanya semua orang tuh masih wait and see menunggu kira-kira pasangan mana sih yang akan menang. Karena setiap pasangan itu punya visi-misi yang berbeda, otomatis nanti aliran dananya pasti akan masuk ke sektor yang berbeda pula. Jadi kita masih menunggu ya semua rata-rata pelaku market masih wait and see. Kira-kira pemenangnya itu yang mana. Jadi kita juga berjaga-jaga dulu. Karena foreign-nya, kalau kita lihat cat yang satu lagi, ini namanya cat NBSA, singkatan dari net buy sell asing. Jadi kalau yang oran-oran itu foreign-nya atau asing-nya outflow atau jualan, dia net sell. Kalau yang hijau-hijau ini net buy, asing-nya akumulasi atau dia beli. Nah, jadi kelihatan nih dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, udah 6 candle, foreign-nya itu outflow. Kita menunggu lagi ya konfirmasi akankah breakdown atau breakout. Kalau chat win, ini yang tadi namanya chat win. Cara pakainya itu gampang banget, nanti kita bahas langsung aja di saham ya. Kalau yang ini kan IHSG. Jadi cuma view aja kira-kira pergerakannya bagaimana dan apa sih strategi yang harus kita lakuin. Jadi karena dia lagi sideway, kita juga wait and see, jangan terlalu agresif. Jadi kalau breakdown kita, wait and see dulu. Jangan ambil action terlalu terburu-buru. Kita nunggu ya sampai turunnya udah bener-bener selesai, baru kita mulai entry. Nah, makanya kita bahas big banks nih. Karena biasanya kalau index terkoreksi, big banks itu cukup menarik. Karena view untuk kedepannya, jauh kedepannya, ini masih menarik ya. Sektor finance itu masih menarik. Yang pertama, kita bahas, jangan dari big bank dulu deh. Kita bahas dari Aces. Sebentar ya, saya tandain dulu. 5, 6, 7, 8. Oke. Aces. Oke. Ini chatwin. Cara baca atau cara menggunakan chatwin itu gimana sih? Nah, jadi memang fasilitasnya wisdom and invest itu yang paling utama adalah kita tuh sebetulnya nyewain tools ya. Ini produk utama kita, produk yang kita paling, maksudnya paling kita okein, paling kita utamakan. Jadi, kita punya banyak banget sebenarnya toolsnya itu. Mau MACD ada, mau Ichimoku ada, mau screener juga ada banyak. Tapi, yang paling sering kita pakai, yang paling mudah digunakan itu adalah si chatwin ini. Gimana cara pakainya? Ya, itu teman-teman tinggal ngelihat aja ya, momentumnya itu lagi menguat atau enggak. Kalau yang paling bagus adalah ketika dia berwarna biru benhur, terutama semakin meningkat. Kalau dia warna merah-merah, itu kita hindari. Ketika dia, apalagi kalau merahnya itu semakin dalam ya, itu kita hindari. Karena dia lagi downtrend. Lalu, kalau misalnya dia sudah berubah jadi merah tua, itu potensi untuk reversal. Makanya kita sering pakai momentum warna merah tua ini untuk bottom fishing. Jadi, posisinya disupport, lalu dia keluar momentum merah tua mengecil, kita bisa bottom fishing. Nah, begitu dia momentumnya semakin membaik, kita tinggal hold aja. Jadi, semudah itu, sesimpel itu. Jadi, tools ini memang kita buat supaya analisanya tuh semakin efektif, efisien, dan simple lah. Enggak usah ribet-ribet ya. Ini jadi si Aces ini masih bagus. Memang sinyal entry-nya udah lama sebenarnya. Harusnya dari sejak sini ya. Ketika dia breakout, momentum menguat. Maka, di situ adalah sinyal untuk entry. Nah, ini Aces masih oke, momentumnya masih ada. Yang udah punya tinggal pasang trailing stop. Yang belum punya, kalau seandainya dia bertahan di atas 815, ini boleh spec buy. Jadi, supportnya 815, 805. 805, maksimal di 785. Ini angka-angkanya udah dibuat langsung, otomatis sama sistemnya wisdom and invest ya. Jadi, buat itu fungsinya begitu. Kita nggak perlu manual lagi, tarik-tarik garis. Kita nggak perlu bingung-bingung. Ini support trend-nya di mana ya? Karena sudah dibikinin langsung tuh. Automatic generate by system. Support trend. Ini support trend namanya. Ini resist trend. Yang di sini resist trend, di sini support trend. Jadi, 785 sampai 850. Ini angkanya memang nggak bulat, jadi kita harus buletin sesuai fraksi. Karena ini dihitunginnya otomatis langsung oleh sistem ya. Jadi, ini supportnya selama dia masih di sini tuh masih oke. Di atas 785. Kenapa? Karena kalau dia masih di dalam channel up, artinya dia masih up trend ya. Sampai terkonfirmasi dia patah dari trendnya. Maka dia selesai. Seperti itu. Dengan resist di 840, 850 atau bahkan lebih. Aces ini dia ada. Haka-hakinya masih bagus. Ini cat andalan kedua kita ya. Yang sering kita pakai juga sih. Haka-haki. Kalau yang hijau-hijau artinya banyak yang haka. Kalau merah-merah artinya banyak yang haki. Atau jualan. Haki itu hajar kiri ya. Haka itu hajar kanan. Karena kanan itu di-offer. Makanya beli. Jadi, beli tanpa antri. Lalu, foreign flow-nya juga masih ada. Jadi, mudah-mudahan masih lanjut ke atas. Yang penting dia nggak patah trendnya. Kalau patah trendnya berarti selesai ya. Udah nggak oke lagi. Yang kedua, Bufin. Bufin cukup menarik. Memang belum jadi biru. Benkur seperti ini. Tapi, udah cukup oke. Dia lagi berjuang nih di resist 1250. Kalau teman-teman tertarik dengan Bufin. Paling by on weakness ya. Di sini dia ada channel trendnya. Di sini ada channel trend. Jadi, support trend 1150. Ini selama di atas itu dia masih bagus. By on weakness, barangkali dia ada ke sini dulu. Abis itu baru mantul lagi. Atau, jadi bisa dua cara nih. Mau by on breakout. Ketika dia breakout 1250. Atau, ketika dia kembali ke support di 1150. Itu dua cara ya. Kalau dia breakout, bisa konfirmasi lagi dengan cat HKHQ. Biasanya pakai 5 menit. Kalau memang dia ada volume. Candlenya bagus. Maka, kita bisa by on breakout. Jadi, entry-nya tuh minimal di VWAP ya. Di sini ada VWAP. Jadi, begitu dia break, kita boleh entry sedikit. Cicil aja. Entry usahakan di VWAP. VWAP itu apa? Volume Weighted Average Price. Jadi, harga rata-rata. Ini biasa kita pakai untuk entry. Titik entry. Misalnya, dia udah breakout. Kita mau cari titik entry-nya. Kita entry di dekat VWAP ini. Tujuannya apa? Karena harga itu naik turun. Dia sering banget lewat di harga rata-rata ini. Di VWAP ya. Misalnya di tengah-tengah tuh. Jadi, bolak-balik. Nah, dia sering lewat ini. Jadi, sehingga kita kalau entry-nya dekat VWAP. VWAP artinya kita nggak terlalu tinggi-tinggi banget gitu. Entry-nya. Oke. Nggak kemahalan belinya ya. Jadi, VWAP itu harga rata-rata. Selanjutnya, Isat. Ada XL juga, tapi XL-nya sudah naik cukup lumayan. Jadi, saya bahas salah satunya aja ya. XL juga oke. Karena sektor telco ketika... Ketika inflasi... Bukan inflasi, sorry. Suku bunga berpotensi untuk turun. Atau di fase-fase ini... Sorry. Bukan suku bunga ya. Kalau sektor telco itu ketika menjelang pemilu. Menjelang pemilu ini masih cukup menarik. Dan kedepannya juga masih cukup oke. Untuk sektor telco ini. Nah, jadi XL-nya sudah naik. Isat-nya... Jadi, saya bahas salah satunya aja ya. Si Isat masih oke. Dia ada channel up-nya. Batas support channel-nya itu di 9.400. Momentumnya masih oke. Sayangnya tidak didukung oleh volume yang cukup besar. Nah, tapi masih menarik nih. Secara teknikal, yang penting dia di atas 9.400. Resis, 10.100. Kalau teman-teman merasa ini agak kemahalan. Mungkin bisa pilih si XL-nya aja. Coba kita lihat XL-nya ya. XL. XL-nya cukup oke. Masih up, masih bagus selama di atas 2.310. Jadi, kalau mau spec buy boleh tuh. Selama di atas 2.310 masih bagus. Kecuali dia breakdown ya. Kalau breakdown, closing di bawah 2.310 batal. Artinya dia sudah patah trendnya. Kita harus hindari. Kalau Excel, ini masih menarik selama di atas itu tuh. Isat juga oke. Lalu selanjutnya SSMS. Cuma ini high risk nih sahamnya nih. Sahamnya high risk banget si SSMS. Polatil, high risk. Kalau teman-teman tidak terbiasa di saham seperti ini, mungkin skip aja. Bisa pilih saham lainnya ya. Ini juga udah mulai mendekati resist lagi. Di 12.60. Soalnya ini masuk ke dalam screener nih. Dan broxumnya cukup menarik. Tapi kalau udah 2 hari jalan, udah dekat resist, ini buy on weakness aja. Dengan support di 1.100. Di sini ya, 1.100. Selama dia di atas 1.100. Ini masih oke. Momentumnya gede banget. Mudah-mudahan ketika dia turun, masih menarik. Sehingga teman-teman bisa buy on weakness. Kayak tadi kan begitu open, dia sempat turun ya. Nah, itu sebenarnya sempat antrik juga soalnya. Dekat-dekat 10.55. Selama di atas 10.55 itu sebenarnya masih menarik. Ternyata dia nggak sentuh 10.55-nya, dia udah naik duluan. Oke. Jadi SSMS-nya ini masih menarik selama di atas 1.100. Kalau breakdown 1.100, maka nggak jadi ya. Batal. Atau bisa pakai time frame kecil. Karena ini sahamnya high risk, volatile banget. Kita bisa pakai hat yang lebih pendek. Nah. Ini ada supportnya tuh. 1.100 ya. Memang di situlah supportnya. Kalau breakdown nggak jadi nih. Batal. Jadinya nggak bagus lagi. Mendingan nunggu di, mendingan nunggu di lebih bawah lagi. Selanjutnya ASLC. Tapi ini juga high risk. Dan sifatnya wait and see ya. Dia lagi on support sebetulnya. Lagi on support. Candlenya sudah mulai mengecil. Dan momentumnya, volumenya juga sudah mulai mengecil. Berpotensi untuk mantul. Mudah-mudahan mantul seperti di area sini tuh. Nah. Kalau dia closing di bawah 96, 97, 96, itu stop lossnya di sana ya. Stop lossnya kalau di bawah 96, 96. Kita pakai 96 aja. Stop loss di bawah 96. Supaya resikonya nggak gede-gede banget. Jadi kalau dia closing di bawah 96, artinya batal. Tapi kalau dia mantul, maka menarik dengan potensi balik ke resist 108 atau bahkan ke 116. Nah, atau mau nunggu ketika mantul dulu, itu boleh banget. Kalau mau langsung spike buy, juga boleh-boleh aja. Dengan catatan dia, tidak boleh closing di bawah 96 ya. Itu ASLC-nya. kita lanjut ke banking. Nah, kali ini kita ke banking. Banking, biasanya saya pakai tiga cat, yaitu chart win, chart win, foreign flow, dan MSF. Tapi paling terutama tentunya MSF aja deh. karena kalau dari trend-nya sih udah mulai ini ya. Yang pertama kita ke BBRI dulu deh. BBRI dulu. BBRI sebetulnya udah patah trend-nya. Dia masuk ke momentum titik pink, artinya berpotensi sideway. Nah, kapan kita nangkepin dan di mana kita gunakan, ini memang on support ya, tapi ada foreign outflow. Kenaikannya biasanya bersifat sementara. Jadi untuk fast trading aja dulu, untuk sementara, ini kalau, ini candle-nya sih bagus, kemungkinan besok bisa mantul, tapi mantul paling ke area sini nih. Ke 5.750, sampai 5.800. Nah, paling di area sana. Dia mantul paling segini dulu, kalau breakout lagi, baru berpotensi uji 5.900-nya lagi. Tapi kalau enggak, ya berarti mungkin dia akan sideway di area sini. Nah, seperti itu. Jangan lupa atur money management ya. Biasanya, kalau big bank itu harus pinter-pinter, kita atur titik entry-nya. Nah, atau cara kedua, jadi yang pertama, spec buy. Ini sih candle-nya lagi cakep, mungkin besok akan mantul dulu untuk sementara. Jadi support-nya di 5.575 ya. Cara kedua adalah, kita tunggu sampai dia buy on, oversold. jadi ketika dia masuk ke area sini. Contoh, seperti di sini ya, dia masuk area oversold. Di sini juga, dia masuk area oversold. Kita bisa spec buy. Ini, jadi belum masuk nih, ke oversold nih. Cuma, dia lagi on support. Dia mantul di 5.575. Tapi, kenaikannya ini biasanya sepertinya sih akan sementara aja. Paling cakep lagi, kalau kita bisa dapetin di, MA200. Nah, barangkali dia balik ke sini ya, 5.300, itu boleh spec buy. Biasanya, teman-teman bisa ngecek ini, jadwal dividennya itu kapan. Awal-awal tahun biasanya ada bagi dividen. Kalau BBRI, kita lihat ya, Januari sudah. Januarinya sudah. Januari, bulan Maret. Nah, menjelang dividen itu biasanya akan terkoreksi. Nah, itu biasanya justru lebih enak ya, untuk kita nangkepinnya. Jadi, deket-deket kumdetnya, ketika dia lagi terkoreksi, kita nangkepin. Setelah kumdet, biasanya justru dia naik. Naik. Seperti BCA kemarin tuh, waktu bagi dividen, dia malah turun, setelah itu dia malah baru naik. Ya, enak banget. Kita udah dapet dividen, habis itu kita dapet capital G-nya. Oke. Ini BBRI-nya sudah. BCA. Untuk BCA sama ya. Dia ada support-nya sih di sini sih. 9.375 sama 9.100 itu area yang lebih enak untuk nangkepinnya. Coba kita lihat. Foreign flow-nya sih nggak gitu, gede-gede banget, dan belum masuk oversold juga. Lebih oke kalau dia masuk oversold. Terutama, kalau dia misalnya 9.325, habis itu dia di area oversold. Nah, itu boleh tuh untuk cicil. Atau ketika ini belum oversold, tapi ternyata begitu di 9.100, dia baru masuk oversold. Itu jadi boleh ya teman-teman kalau mau cicil, cicilnya di area-area situ. Tadi BBRI juga sudah saya share kan ya. MA200-nya. Nah, 5.350. Kalau BCA biasanya bagi dividen, sama nih, bulan-bulan 3 nih biasanya bagi dividen ya. Justru menjelang dividen, biasanya harga-harga kalau lagi terkoreksi, ini boleh teman-teman entry. Bulan 3, bulan 4 kalau BBCA. Kita lanjut di BBNI. BBNI cukup menarik. Di sini ada support sebenarnya area 5.400. Itu boleh kalau mau spec buy sedikit. Coba kita lihat. Foreign flow-nya sih outflow, tapi di sini udah mulai ya, mau masuk ke area oversold. Belum sih, belum oversold. Jadi, kita pantau aja. 5.400 sampai 5.300. Coba kita lihat, dia mantul nggak di area sini. Kalau dia mantul, misalnya dibawa, masuk ke oversold juga, ini menarik banget untuk kita entry. BMRI ini supportnya di 6.150 atau 6.200 lah. Jangan pas-pasan ya, kadang-kadang nggak ke toil nih 6.150-nya. Jadi, bisa aja di atasnya, 6.200 dia udah mulai mantul. Coba kita lihat foreign flow-nya, hari ini outflow. Ini sebenarnya ada support juga nih. Barangkali mantul, tapi lebih enak kita entry lebih bawah ya. Ini belum masuk oversold? Belum? Jadi, lebih bagus sih area 6.200 aja incernya untuk si BMRI ini. Terutama kalau dia udah 6.600, dia masuk ke area oversold. Nah, itu menarik banget. Ini contoh ya, ketika dia masuk ke area oversold di sebelah sini. Tuh. Lumayan kan? Angkepin saham-saham yang masuk ke area oversold. Oke, jadi itu aja. Backbank-nya sudah selesai ya. Ada sih saham-saham lain yang menarik juga, tapi semuanya rata-rata high risk. Jadi, saya nggak share di sini. Saya share beberapa aja. Mudah-mudahan teman-teman yang nonton ini sudah punya akses ke bot-nya Wisdom & Invest. Jadi, bisa analisa sendiri atau bahkan kalau ada di room member, mudah-mudahan teman-teman bisa ngedapetin cuan ya. Dan itu aja. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, klik like, dan share. Semoga teman-teman selalu sehat. Dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Thank you and bye-bye. Bye-bye.